Kemudian ikan ini jadi populer sampai ke negeri-negeri lain, bahkan hingga Eropa dan Amerika. Funtime with me Halo sahabat Funtime with me Aidy, di video kali ini mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang hewan yang besar yaitu beruang dan hewan air tawar yaitu ikan mas. Yuk kita simak videonya. Beruang Ada banyak jenis beruang, namun yang paling sering dijumpai adalah beruang coklat. Beruang ini keberadaannya tersebar di banyak tempat di seluruh dunia. Beruang coklat bertubuh besar dan berbulu tebal. Ia memiliki sepasang kelinga bulat. Beruang memiliki kuku-kuku yang tajam di tangan dan kakinya. Ia dapat berdiri dan berjalan menggunakan dua kaki seperti halnya manusia. Umumnya beruang juga jago memanjat. Mereka juga pintar berenang di sungai untuk mencari ikan. Nah, walaupun tubuhnya besar, ternyata beruang itu tangka sekali ya. Bagi beruang coklat yang tinggal di daerah empat musim, ia menghabiskan waktu di musim dingin dengan tidur panjang yang disebut dengan hibernasi. Tahukah kamu? Hidung beruang amat tajam, bahkan lebih tajam daripada anjing pelacak. Habitat beruang coklat yaitu di Amerika Utara, Asia, dan sebagian wilayah Eropa lainnya. Jenis makanan? Umumnya beruang pemakan segala. Contohnya tumbuhan, buah-buahan, daging, dan ikan. Ikan nas Cold fish Ikan nas adalah ikan hias yang populer dipelihara di kolam atau akwarium karena warnanya yang menarik dan bentuknya yang lucu. Sesuai namanya, mereka umumnya berwarna emas. Walaupun demikian, ada banyak jenis ikan nas dengan beragam warna. Misalnya, kuning, jingga, hitam, putih, coklat, merah, atau belang. Ikan nas sudah jadi ikan favorit peliharaan manusia sejak ribuan tahun lalu. Ikan ini berasal dari negeri Ciman. Pada awalnya, ikan ini dijumpai di alam bebas dengan warna abu-abu atau perah seperti ikan di sungai pada umumnya. Namun, ada di antara mereka yang mengalami perubahan atau mutasi menjadi warna cerah seperti merah atau oranye. Di alam bebas, ikan nas yang memiliki warna cerah seperti ini akan mudah dimakan oleh pemangsa karena warna tubuhnya mencolok. Namun, manusia malah suka dengan warna-warna menarik ini. Akhirnya, mereka memelihara dan mengembangbiakan ikan-ikan yang berwarna cerah. Kemudian, ikan ini jadi populer sampai ke negeri-negeri lain bahkan hingga Eropa dan Amerika. Taukah kamu? Ikan nas bisa hidup hingga usia 30 tahun lho, asalkan diperihara di kolam yang luas dan bersih. Habitat ikan nas? Di alam bebas, ia hidup di sungai atau danau yang berair tawar. Ikan nas tidak hidup di air laut. Jenis makanan ikan nas yaitu serangga, tumbuhan air, serta hewan-hewan kecil lain. Hai sahabat Funtime With Me ID, itulah beberapa hal tentang beruang dan ikan mas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.